selamat menikmati yang dilakukan dengan berjamaah karena jika dilakukan sendiri-sendiri terasa berat melakukannya, itu keluhannya Bu ya mengkondok sholat yang benar-benar ditinggalkan ya bukan tidak jelas mengkondok sholat yang benar-benar yakin ditinggalkan dua pemuda dan pemudi menikah rupanya punya masa lalu aku dulu mulai akil balik sampai umur 30 tidak sholat sama dong, wah ini ajib sama, tobatnya bareng maka ini karena sama berarti sholatnya kan sama yang ditinggal boleh jamaah bareng bahkan bukan saja boleh karena sholatnya sama, jamaahnya sama dapat pahala karena fardu 27 tapi kalau beda satu zuhur, satu asar sholatnya jamaah gimana? sah cuma tidak dapat pahala tadi hanya sah saja, jadi boleh kalau betul-betul ada yang ditinggalkan tapi kalau tidak ada yang ditinggalkan enggak jangan diseksa orang untuk melakukan kodok sesuatu yang tidak ditinggalkan yakin sama-sama kita hijrah oke, oke jamaah siapa? sholat saya sudah 20 tahun saya 15 tahun 5 tahun diutung kalau suruh langsung sholat sekali kan repot jadi ada sholat berjamaah tapi dikasih tahu ini adalah sholat jamaah kodok memangnya enggak pernah sholat dulu, masa lalu, bareng-bareng ini semuanya jadi boleh mengkodok sholat sama-sama dengan berjamaah adalah sah bahkan karena itu sholat fardu bukan saja kejar sah memang disyariatkan mengkodok mengkodok jadi sah dan dibenarkan dan jika sama-sama sholatnya sama-sama judul sholatnya maka mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah makasih boleh tapi kalau tidak ada sholat yang ditinggalkan enggak usah melakukan kodok-kodok begitu suruh melakukan sholat sun sunaqobliyabadiyah dan seterusnya wallahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati